Baik, kalau kita di luar tuh kayak dilihat orang, kamu tuh kok jadi beda ya? Enggak, enggak, enggak. A tuh kan kayak gini, kayak gini. Enggak, dia baik, dia kayak gini, kayak gini. Sama sih semuanya kayak gitu, gitu. Kayak kita tuh ngebela banget AA, tapi setelah aku tahu dia penyalahgunaan narkoba, aku mulai yakin gitu, kalau selama ini dia menyimpang gitu. Karena sebelumnya aku sempat tahan karena, oh mungkin aspat, bener, makanan jin. Ternyata pas positif narkoba, aku jadi mikir-mikir, oh selama ini berarti lo menyimpang juga seksualnya dengan semua cerita, dengan alasan dia, gitu. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengacara dari Pelapor, pengacara dari CTP. Selamat pagi, Pak Roni Sapuleti. Selamat pagi. Dan juga pengacara dari Agatot, Inyoman Adi. Selamat pagi. Inyoman Adi Ferry, pagi. Saya langsung ke Pak Roni, ini sebenarnya tadi CTP konfirmasi hadir di program kami. Tapi tiba-tiba tidak ada jawaban sama sekali Pak Roni ya. Memang kemungkinan yang bersangkutan, capek ya, kecapekannya. Karena dalam dua hari kemarin ini, beliau juga dalam proses pemeriksaan kesehatan, kemudian juga interview di Polda Metro Jaya, jadi capek mungkin ya. Pemeriksaan kesehatan ini termasuk juga, apakah hasil visum sudah keluar? Hasil visum belum keluar, karena baru dilakukan kemarin pagi. Oke, sejak kapan sebenarnya klien Anda kenal dengan Gatot? Klien saya mengenal Gatot pada tahun 2007. 2007 itu tepatnya bulan Januari. Kemudian lebih dekat lagi itu di bulan Februari. Bulan Februari dan itu terjadi yang namanya secara intensa dengan Gatot. Hubungan yang lebih jauh gitu, hubungan sebagai seorang suami istri yang dilakukan oleh Gatot. Tapi sebenarnya sudah ada ikatan? Ikatan belum ada. Belum ada ikatan. Belum ada ikatan. Belum ada ikatan dalam pengertiannya belum dinikahkan. Gitu ya. Kalau seseorang dinikahkan itu sebagai istri dalam posisi status suami istri, kan harus proses pernikahan baik itu secara agama, baik itu juga yang disebut nikah siri. CTP ini dikenalkan oleh seseorang atau datang sendiri ke Padepokan? Dia dikenalkan oleh seseorang. Dia manajemen. Dia pada tahun 2007 itu diperkenalkan untuk back vokalnya si Gatot. Backing vokalnya Gatot. Kemudian berlanjut ke... Kemudian berlanjut dengan perkenalan dan Gatot lebih dekatkan diri kepada yang bersengkutan. Maka terjadi yang disebut, yang kami laporkan itu, pencah bulan. Pak Roni, itu kan terjadi 10 tahun yang lalu. Kenapa baru dilaporkan sekarang Gatot ke polisi? Ya, memang klien kami ini, si CTP ini, dia sudah ingin berupaya untuk melaporkan itu. Tapi kekuatan untuk memulainya sulit. Ketika terjadi penangkapan oleh Gatot karena narkoba, keberanian itu timbul. Dan bukan CTP saja, ada beberapa korban yang lain juga. Apakah betul kabarnya klien Anda juga sudah hamil, bahkan sudah melahirkan ya? Klien saya sudah melahirkan. Namun, hamil pertama di usia kehamilan 2 bulan itu, itu digugurkan kandungannya oleh istri Gatot. Ya. Jadi, klien kami ini, dia hamil pada tahun 2010. Hamil pertama. Usia kehamilan itu 2 bulan. Dan digugurkan kandungannya, aborsi. Yang dilakukan oleh istrinya Gatot. Alasannya? Ya, tidak mau anak punya anak. Tidak mau punya anak dari Agatot. Namun, berjalannya waktu, 2011, klien kami, dia hamil yang kedua. Dan dia melarikan diri pada epokan itu. Berarti anak yang saat ini berusia 4 tahun ini, yang berusia 4 tahun ini merupakan anak kandung. Anak kandung dari Agatot. Pengakuan dari? Dari pengakuan dari klien kami. Oke. Pak Nyoman, jawaban Anda seperti apa? Ya, kalau kepolisian itu kan menerima laporan. Siapa saja, apapun laporannya, biasanya laporan itu kan harus memenuhi minimum 2 alat bukti untuk bisa dijadikan laporan. Tetapi dalam proses, kalau dianggapnya saat itu masih di bawah umur, tentunya mungkin masih saat ini proses pengaduan, saya kira ya. Masih pengaduan, tentunya tindakan polisi itu biasanya penyelidikan. Tapi kalau memang memenuhi unsur bahwa itu tindakan pidana, tentunya biasanya baru ditingkatkan menjadi penyelidikan atau laporan oleh si korban. Tapi komunikasi Anda dengan Agatot, apakah betul karena yang beredar di media ini bukan hanya CTP saja, tapi ada 5 orang wanita yang mengaku mendapatkan tindakan asusila dari Gatot Brajamusti? Ya kalau CTP itu kan menurut pengakuan rekan saya, Bang Roni ini, kan sudah mempunyai anak ya dari hubungan dengan Agatot ya. Tentunya membuktikan lebih mudah lagi siapa sebenarnya yang, apakah betul itu anak dari hasil hubungan mereka. Tapi Gatot mengakui hal tersebut, dijawab sesaat lagi Pak Nyoman kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Nah ini ada pernyataan dari klien Pak Roni ini CTP, yang mengakui juga melakukan hal yang sama, menghisap aspat ketika berada di padepokan Gatot Brajamusti. Segitu besar doktrin AA sampai AA ditangkep baru, aku percaya. Sebelumnya aku sempat yang, ah ini positif, negatif, negatif, kan AA bisa merubah, merubah apa namanya, si sabu, walaupun sabu pun bisa dirubah katanya, sebagai jadi asmat atau jadi apa karena dia punya kekuatan. Ternyata tidak bisa dan akhirnya membuat aku terpanggil buat melaporkan agar tidak ada korban-korban lain dan lebih tahu AA Gatot seperti apa. Saya langsung ke Pak Roni Sapulwiti melihat anaknya sudah berumur 4 tahun. Akte kelahirannya kan ada itu jelas biasa nama ayah. Nama ayahnya siapa di itu? Dia belum buat akte kelahirannya. Baru surat keterang lahir dari rumah sakit. Rumah sakit. Tapi sebenarnya kegiatan apa saja sih ketika berada di padepokan pengakuan dari CTP ini? Kalau kegiatan, menurut pengakuan daripada klien kami, mereka lebih banyak sabu itu daripada makan makanan. Jadi aktivitas mereka itu ya sabu. Yang dimaksud aspat? Sabu itu aspat itu. Itu sendirian atau? Oh itu mereka rame-rame yang ada di dalam padepokan itu. Jadi sekitar 20-an itu perempuan di dalam situ. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Karena mereka kan dibawa oleh aspat itu ya. Jadi di dalam alam yang tidak sadar. Berarti sebenarnya CTP ini tahu dong ritual di padepokan ini. Baik itu istrinya, kemudian rekan-rekannya ada di dalam ruangan tersebut. Ya. Mereka tahu. Pak Nyoman, Anda melihat bahwa CTP mengaku secara beramai-ramai menghisap sabu bahkan ya versi-nya Pak Aron ini. Bukan lagi aspat istilahnya. Ya kita ini kan selaku kuasa hukum. Kejadiannya kan kita tidak menyaksikan ya. Tentunya kalau persoalan yang lain mungkin kita bisa... Bukannya tidak menyaksikan, tidak ikut juga Pak ya? Tidak ikut. Artinya yang paling penting sekarang adalah karena klien beliau ini sudah memiliki anak, kami sebagai kuasa hukumnya, karena di dalam undang-undang advokat sendiri kan kita juga bagian dari penegak hukum. Tentunya kan kebenaran material yang harus kita cari dan buktikan. Tentunya kami melalui tekan kami, Bang Roni itu, ayolah sama-sama kita melakukan tes DNA terhadap anak itu. Baik si CTP maupun AA Gatot untuk menentukan anak itu anak siapa. Itu aja menurut saya optimisnya yang bisa kami usulkan. Apakah karena pengaruh dari menghirup aspat ini jadi lupa kira-kira waktu itu sama siapa Gatot? Ada tidak pengakuan itu dari klien Anda? Saya sudah konfirmasi kemarin di Polres Selatan waktu saya besok. Beredar apa informasi yang beredar itu saya sudah sampaikan. Dia bilang, enggak lah, gila apa saya katanya. Kalau ada kabar bahwa Gatot juga menafkahi CTP walaupun tidak ada ikatan secara resmi? Sampai kemarin saya sempat belum tanya. Pak Roni, apakah betul dinafkahi klien Anda? Kalau nafkahi tidak, tidak pernah. Artinya begini, Gatot itu dia sering mengajak klien kami untuk ketemu. Nah, saat ketemu itu dan setiap pertemuan itu diawali dengan mengisap aspat itu. Yang diketahui adalah narkotika jenis sabu. Dan bukan saja sabu, bahkan ekstasi. Nah, kalau ekstasi itu biasanya disebut ini vitamin. Ini vitamin, harus makan ini vitamin, minum vitamin. Nah, proses sabu itu juga setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau Gatot mengatakan dia memberikan nafka, itu tidak. Tidak benar itu ya. Jadi kalau setiap klien kami ketemu, Gatot hanya memberikan 2 juta, 1 juta untuk ongkos pulang. Kalau dia tidak kembali di Padepokan. Jadi sebenarnya datang ke Padepokan pun tidak ada paksaan sama sekali. Ya, dia memang dipengaruhi oleh itu. Terpengaruh karena itu aspat itu. Dan aspat itu menurut pengakuan klien kami, ini makanan jin menurut Agatot. Ini makanan jin. Jadi harus diisap. Itu rutin diisap selama dalam kurun waktu tertentu? Selama di dalam Padepokan itu. Mereka. Itu rutin. CTP sendiri sudah berapa lama di Padepokan? Dia dari 2007. Dan dia kabur. Itu 2012. Pak Roni, Anda mengatakan bahwa klien Anda kabur. Berarti bukan suka sama suka, bukan bersedia suka rela seperti itu datang ke Padepokan. Iya. Kabur ini gini. Karena... Artinya dia tidak mau lagi di Padepokan itu karena kehamilan dia yang kedua. Dia tidak mau digugurkan anaknya. Makanya dia kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Sehingga dia melahirkan bersama orang tuanya sendiri. Menurut pengakuan CTP sendiri, aspat ini memiliki efek ketergantungan nggak bagi yang menghisapnya? Ketergantungan. Sangat ketergantungan. Jadi di situ ada beberapa orang. Ada beberapa orang. Mereka itu bisa beramai-ramai. Nah terkadang kalau Gatot melakukan seks dengan yang bersangkutan, diawali dengan aspat dulu. Jadi perlakuan Gatot itu, untuk yang kami laporkan masalah pencabulan, dilakukan Gatot terhadap klien kami itu. Itu baik di Padepokan ya, Padepokan baik juga itu di hotel-hotel. Bahkan juga ada di dalam bisnya Gatot. Bis. Ada berapa orang di dalam ruangan itu? Jadi dilakukan isap itu pada saat dia mulainya untuk melakukan seks. Bisa saja dilakukan seks itu bisa berdua, bisa saja bertiga, berempat, atau bahkan tempat perempuan. Nah, gitu. Jadi bisa beramai-ramai. Ini berasal dari kalangan mana saja? Ya, pasti kalau bukan-bukan artis semua. Bukan ya, bukan artis. Ya, perempuan-perempuan biasa, perempuan lugu. Dan para wanita-wanita yang diambil keperawanan itu harus panggil Gatot itu papa. Gitu ya. Dan istrinya mama. CTP tahu bahwa aspart ini didapat dari mana sumbernya? Oh, dapat dari sumber itu. Klien kami tidak tahu. Kalau tadi Anda mengatakan efeknya ketergantungan. Tapi buktinya pada tahun 2007 ke atas bisa lepas dari hal itu. Ya. Sempat direhabilitasi? Setelah lepas dari itu, memang dia mengikuti kegiatan-kegiatan agama di rumah, di luar, bersama orang tuanya. Sehingga dia sudah mulai lupa dan dia berupaya untuk menghindar daripada aspart itu. Jadi awalnya yang tujuannya hanya untuk menjadi backing vokal seperti itu, ditawari kerjaan, kemudian menjadi ketergantungan seperti itu. Pak Nyoman, tapi paling tidak bisa dijelaskan bahwa ini bukan hanya satu orang, Pak. Ada puluhan orang di dalam ruangan itu pengakuan CTP menghisap aspart secara beramai-ramai. Ya, ini kan, menurut saya ini kan termasuk testimoni juga. Tentunya harus dibarengi dengan saksi dan bukti. Tapi testimoninya masal, Pak. Saksinya berarti juga banyak. Ya, artinya kan namanya satu peristiwa itu kan, kalau memang canggih yang mengatur, meng-erensi itu, bisa merupakan satu kejadian yang nyata, seolah-olah. Apalagi KTP beliau mengatakan sudah lima tahun, dari 2007 sampai 2012. 2012 itu baru meninggalkan Pak Depokannya. Artinya sudah lima tahun loh, Pak. Di situ. Berarti ada satu keuntungan, seandainya memang ini benar terjadi. Berarti kan di situ mungkin Pak Depokan itu tidak dikerangkeng seperti penjara. Artinya kalau memang ada sesuatu yang tidak baik, atau tidak benar, atau merugikan, atau tidak enak dalam kehidupan sehari. Empat tahun loh, satu tahun itu 360 hari dikalikan empat ya, lima ya. Hampir seribu hari di situ. Kalau nggak enak, nggak mungkin. Jangankan manusia, binatang aja kalau di suatu tempat, dia nggak betah, binatang itu pergi. Tapi ini mereka pengaturan orang yang tadi menunggu momentum, yang mengaku bukan CTP, tapi ada Elma Tiana, kemudian Reza Artelevia. Mereka muncul secara bersamaan. Elma juga, kalau nggak salah hampir lima, enam, tujuh, hampir sembilan tahun kok di situ. Siapa yang mematuhkan siapa? Mungkin ada sesuatu keuntungan yang mungkin diduga orang itu dapatkan. Karena itu masalahnya. Kenapa kejadian yang sudah cukup lama? Ya kan, ini perkara-perkara lain, ini baru timbul. Apalagi seorang wanita, esensi daripada satu kerugian secara imatril yang dirasakan. Itu kan biasanya, apalagi janji saja, janji seorang pria saja, apalagi sudah sampai sejauh itu. Dan harapan saya, segeralah tes DNA. Jadi karena sudah terlalu banyak beredar juga di media sosial, ya kami ingatkan juga lah. Masyarakat, siapapun di medsos itu, jangan menguraikan satu masalah. Apalagi ini kan klien kita ini belum dipanggil. Ya, jadi memang ya masalah.